Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sahabat bonsai seluruh Indonesia kali ini bonsai luar ini gaya formal akan mau direposisi menjadi gaya twin karena dari batang kalau formal itu enggak ketemu alurnya dan rencananya ini akan mau dilubah gaya twin dan perlu anda tahu bahwa bonsai luar ini pernah ikut kontes dapat bendera hijau makanya kalau gaya formal itu gaya persyaratan makanya akan mau direposisi menjadi gaya twin biar dari bawah atau berak dasar ke mahkota dan akhirnya ini insya Allah akan jadi twin bongkok atau bokot kalau bahasa mandurnya itu kerdil untuk tahap selanjutnya para sahabat ini pembukaan kawat yang melekat pada cabang cabang bonsai luar luar ini didapat dari pameran lokal atau Kopdar di salah satu pameran di tempatnya itu di Madura karena abad tupik sang owner itu namanya abad tupik sang PT Rato Epoat bonsai dia seorang pembisnis dan Alhamdulillah sukses dan semoga lancar untuk usahanya biar dia konsisten dalam berbonsai dan tujuannya abad tupik itu membeli bonsai untuk menenangkan pikiran dan bisa menikmati hasil proses untuk tahap selanjutnya baru dilakukan pemotongan ini yang akan akhirnya menjadi mahkota makanya ini kalau nggak dipotong akhirnya kepanjangan perlu pemotongan biar kelihatan bokot atau kerdil untuk tahap selanjutnya ini biar gerak dasarnya lebih bagus atau lebih luas maka dilakukan pemotongan agar pandangan kita itu tidak terhalang dengan akar yang menonjur ke atas dan perlu dipahat biar rapi kalau sudah selesai nanti dipahat biar kelihatan rapi indah kokoh dan ini akan mau direposisi ini sebenarnya luar di di atas batu jadi para sahabat seluruh Indonesia untuk base camp ini di kediaman abadji tupik dan ini sang guru sudah datang nama guru kita itu Pak Hartono dia dari Jawa Alhamdulillah dia menetap di Madura dan kerasan di Madura dia seorang juri nasional tentang burung dia mempunyai sertifikat-sertifikat tentang burung dan dia sudah lama juga menekunin bonsai makanya dia mau menuangkan ke anak pemuda pantura Madura agar anak muda pantura itu berkreasi membuat bonsai yang menghasilkan karya seni yang bagus tujuannya itu dari sang beliau Pak Hartono dan untuk para sahabat seluruh Indonesia salam satu abdi ayo silahkan disimak dari beliau Pak Hartono cara menuangkan ilmunya ke suatu karya seni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton